Tragedi aksi teroris di Paris, Perancis beberapa hari yang lalu membuat beberapa pihak angkat bicara. Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusbus menilai kejadian tersebut sangatlah bertentangan dengan azam manusia. Gusbus meminta pemerintah harus bertindak untuk menghalau bahaya radikalisme masuk ke Indonesia. Gusbus mengatakan jika langkah pemerintah dalam memerantas dan meneksi aksi terorisme sudah cukup bagus, kerja sahabat pemerintah Orbas-Orbas Islam sangat efektif menggeser paham radikalisme keluar dari Indonesia. Radikalisme bisa tergerus dengan pemahaman Islam Rahmatan Wil Alamin, NU dan Muhammadiyah siap menjadi pertahanan masuknya paham radikalisme di Indonesia. Keduanya harus konsisten menyampaikan pemahamannya ke seluruh basis masa maupun daerah, karena hari ini bermuncul kelompok mahasiswa yang diduga mengarah ke pemahaman radikalisme. Saya kira, saya kira, mereka memulai perhatian, mereka memulai perhatian, mereka sendiri yang rugi. Mengenai keseperanan luar mas Islam besar seperti itu, Muhammadiyah, nanti kebanyakan dini murni, tiap. Ya, saya tetap memperkuat dirinya masing-masing juga juga. Selama ini peradaban Islam di Nusantara ini, kan mereka itu, dan pertama alhamadiyah. Kalau mereka tetap memperkuat dirinya sendiri, itu artinya memperkuat. Tentang ada orang atau peradaban. Kiai yang pernah menjabat roh Islam BBNU tersebut menambahkan bahwa pemahaman tentang agama mereka masih kurang, sehingga keagamaan tersebut membuat kesalahan penafsiran pada teks. Dan diperlukan tokoh ataupun pihak yang menjelaskan tentang Islam seutuhnya. Dari Surabaya, Jawa Tibur Purnawaziah Rodin melaporkan.